Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat Anda telah menginjak UKBM ke-6, KB ke-2. Mari kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu terkait dengan hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menjelaskan terkait dengan persaudaraan dan prasangka baik, dan juga kontrol diri. Dalam ayat ini banyak berbagai hukum tajwid yang ada, namun sebelumnya Bapak akan membacakan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib Bismillahirrahmanirrahim Mari kita lihat ayat bacaan ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaikum Wattakum Allah la'allakum tulhamun Kemudian ayat 12-nya Ya ayuhal ladheena amanu jantanibu kathiraan minas sani inna ba'da sani isnaat Wala tajassassu wala yagtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum an yakul lahmah asihi maitaan fa karih tumuhu Wattakum Allah inna Allah tawwabu rahim Ayat ini tadi seperti apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan persaudaraan dan juga perasaan kebaikan. Oke, mari kita bahas hukum tajwid yang ada pada Quran surat tersebut. Yang pertama, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Ya ayuhal ladhi Ini hukum tajwidnya adalah Majais munfasil Kemudian ada apa lagi? Ya ayuhal ladheena Ada aliflam syamsya Yab tab ba'dukum Iqom muta mas silain Ada ba mati bertemu ba Ya ba'dukum ba'do Nim mati bertemu dengan ba Hukumnya ikhwas hafawi Oke, kita bahas satu persatu Pertama ya Adalah Ya ayuhal ladhi na'amanu Ya ayuhal ladhi na'amanu Yaitu Majais munfasil Ya ayuhal ladhi na'amanu Ya ayuhal ladhi na'amanu Kita lihat disini Ya ayuhal ladhi na'amanu 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 Atau dua kalimat Maka itu disebut Mat jaiz munfasil Mat jaiz munfasil Artinya apa? Mat itu panjang Mat itu panjang Jaiz itu boleh Munfasil itu adalah Berdiri sendiri Sehingga ketika Ketika ini ada Mat jaiz munfasil Ini satu kalimat Ini satu kalimat Berbeda kalimat disebut Mat jaiz munfasil Paham ya? Berapa harpa sih? Ada lima Atau hingga sampai lima harpa Panjangnya Oke yang berikutnya Kita lihat Yang lainnya Ada Alif Lam Syamsiyah Memang apa sih Alif Lam Syamsiyah itu? Kita tulis disini ya Masih Seperti yang sama ya Aladina Ini adalah Alif Lam Syamsiyah Seperti namanya Ada Alif Ada Lam Maka disebut Alif Lam Ada Syamsiyah Ada Kumariyah Apakah ini Kumariyah Atau Syamsiyah Kalau ini Karena ada Tasdibnya Maka ini Adalah Syamsiyah Syamsiyah Hurufnya ada Berapa? Ada 14 Kecuali huruf Kumariyah Huruf Kumariyah Ibagi Hajjaka Wahof Akimah 14 Kemudian yang lainnya Kita lihat Ya Bacaan yang lainnya Ada Yartabadukum 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 Apa ini Yartabadukum Hukumnya Hukumnya Karena ini ada Bak mati Kemudian ini Bak lagi Maka ini Disebut dengan Idgom Memang Idgom itu Apa? Idgom itu Artinya Memasukkan Memasukkan Sehingga Bak mati Dimasukkan Ke Bak hidup Yang bertasdib Bacaannya Yartabad Yartabad Itu dia Oke Kemudian Ini kan sama Hurufnya Maka ada Idgom Mutama Silen Idgom Mutajanisen Maka ini Idgom Mutama Silen Karena hurufnya Sama Bak Dengan Bak Paham ya? Mudah-mudahan Paham Kemudian yang berikutnya Bak Dukum Bak Do Bak Dukum Bak 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 Mimati bertemu Bak 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 Duk Bak 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 Ini apa? Mimati bertemu Bak Artinya Bak Ikhva Safawi Setiap Mimati bertemu dengan Bak Maka disebut Ikhva Safawi Mimati bertemu dengan Bak Kalau Mimati bertemu dengan Alif Itu Izhar Safawi Pokok Nama Hanya satu Puruf Aja Ikhva Safawi Itu ya Mimati bertemu Bak Paham ya? Oke Kalau sudah Paham Kita lanjutkan Pada Al-Hujurat Ayat 12 Ada Al-Mu'minuna Disini ya Al-Mu'minuna Al-Mu'minuna Alif Alif Alam Ini Tadi apa? Sesuai namanya Alif Alam Tapi Alif Alam Apa ya? Karena Ini ada Pastinya Tidak Tidak Ada Maka Ini adalah Komaria Berbeda Dengan Yang tadi Syamsia Ini Komaria Kemudian Selanjutnya Ikh Watum Fa Ya Ikh Watum Fa Ada Ikh Watum Fa Bapak tulis disini Ikh Watum Fa Memang Apa Ini Tum Fa Ada Tanwin Bertemu Huruf Fa Ya Maka Ini Hukumnya Ikh Fa Hati-hati Nun Mati Bertemu Fa Eh Ya Nun Mati Atau Tanwin Bertemu Fa Maka Disebut Ikh Fa Paham ya? Disebut Ikh Fa Kemudian Yang lainnya Ada juga Ya Ada juga Ah 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 Ini Nimbati Bertemu Ah Ini Apa izhar safawi ihwatu eh aku waiku izhar safawi kemudian ada tafhim ya tafhim itu ya tafhim itu adalah artinya tebal apa namanya tadi te itakullah ya kalau masalah itakullah itakullah emang apa ini ya ini hukumnya tafhim ya tafhim tafhim pokoknya mah kalau tafhim ya setiap lapar Allah yang sebelumnya domah atau fatah maka ya maka ini tafhim dibacanya tebal itakullah bukan itakullah bukan itakullah bukan itakullah bukan tapi itakullah coba kita lihat disini ini panjang ya ya ayyuhalladina disebut madja'ismun fasil ya alladina alif lam tasdid disebut alif lam syamsiyah ya tabba bak mati bertemu bak idgum memasukkan mutama silen karena hurufnya sama ini ditahan bacanya karena hukumnya ifa safawi setiap mimati bertemu kemudian al-mu'minuna alif lam apa hukumnya alif lam komariyah karena tidak ada tasdidnya kemudian itakullah Allah sebelumnya domah maka tafhim kemudian ikhwatum fa tanwin bertemu huruf fa disebut ikhfa kemudian akhawaikum karena ini mimati bertemu maka hukumnya izhar safawi dibaca jelas paham ya huruf izhar safawi ada 26 kecuali huruf bak dan ni itu saja pembelajaran untuk hari ini terkait dengan UKBM ke-6 KB ke-2 terkait hukum tajwid dan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih